Diterjang hujan deras disertai angin kencang kanopi pejalan kaki di Bandara Supadio Porak Poranda pada Jumat 18 November 2022 siang ini. Terlihat atap kanopi bagian pejalan kaki di bandara tersebut berterbangan dan lepas dari tempatnya. Bahkan akibat kuatnya angin tiang-tiang penyangga kanopi pun turut rusak. Kasupsi Penmas Polres Kubur Raya Aibda Ade Surdiansah menyampaikan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kendati kerusakan fasilitas penunjang berupa kanopi Porak Poranda dikatakan Aibda Ade tidak ada korban jiwa ataupun luka pada peristiwa tersebut. Kepada masyarakat Aibda Ade menghimbau untuk senantiasa waspada. Kepada masyarakat Aibda Ade menghimbau untuk senantiasa waspada dikarenakan saat ini Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Kubur Raya masih diprediksi akan dilanda cuaca ekstrim. Selama siang sahabat tribuners berada di Bandara Supadio atau Bandara Internasional Supadio Kota Pontianak, Kabupaten Kubur Raya. Dan tadi siang memang pas ke angin kencang atau di Kabupaten Kubur Raya dan sekitarnya kota Pontianak dan sekitarnya juga sempat mengalami cuaca buruk ya sahabat tribuners yang dimana anginnya cukup kencang sehingga beberapa apa sih ini namanya kanopi ya kanopi kanopi seperti parkiran gitu ya tumbang ya sahabat tribuners ini di Bandara Supadio dan ini bukan yang tadinya sempat heboh ya sahabat tribuners ini bukan ini bukan dari bandaranya ya tapi hanya di parkirannya saja.